selamat petang petang yang mendung salam satu malaysia dan salam air depitri selamat air raya hari ini kita sudah siapkan satu lagi produk yaitu pecelum pecelum hanes maxium ini maxium ini hari ini juga kita akan buat terus sedikit tutorial penerangan dia bagaimana cara pasang dan juga ialah cara pasang dia didatangkan bersama sap sap hanes disini ada sap hanes yang mana kalau kita tahu yang tahu itu dia memang tahu yang biasa pasangka atau yang memang familiar dalam ini maxium ini lah cerita dia ataupun link etom dia tidak banyak input output jadi kita ambil apa orang bilang kesempatan bukan kesempatan kita ambil kita ambil apa kita ambil iktibar daripada kekurangan ini jadi kita buatkan satu dua tiga sap hanes untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam standalone maxium ini yang entry label yang sikit dia punya input untuk dari drive dia mampu kawal tapi tidak hampir semua tapi kita kasih cukup dia supaya untuk kereta daily drive dia boleh pakai sempurna apabila kita buang isi wassal yang mana isi wassal dia mampu bekerja untuk kasih cukup semua apa dalam dalam sebiji kereta ekon idle barf semua dia ada dalam standalone yang entry label yang paling low cost pun boleh dia ada cara-cara dia lah oke so kita akan explain dulu satu persatu ini adalah patch rumah dimana yang ini kita buatkan dia untuk yang tiga soket maksudnya tiga soket ini untuk engine engine yang pakai isi besi begini yang tiga soket tiga soket kuning ini familiar ini simple poji 13 poji 15 91 92 93 63 ibotri single cam double cam biarfo kalau yang pakai wiring isi macam ini pun boleh biarfo oke pasal biarfo kadang dia lain dia yang gemuk dia lain jadi yang ini dia tidak sesuai dia lain dia tidak sama macam ini dia dia yang kecil kebanyakan engine safe pakai oke so bagaimana cara install dia sangat senang mungkin yang pernah pakai pun sudah pernah try bagaimana saya akan tunjuk bagaimana cara pasang dan juga bagaimana cara setup di kereta oleh kerana bersama kita ini ialah engine CK dimana dia pakai soket 2A4 jadi kita tidak dapat tunjuk start up tapi nanti ada peluang kita akan tunjuk 2 oke engine CK dia banyak pakai 4 macam ini manakala yang kita buat ini 3 yang 4 belum sampai nanti kalau sampai pun kita akan buat juga maksudnya untuk koji 18 GSR CK Myback CK Evo 4 8 kita akan buat juga terutamanya manual kalau auto memang lain cara ini untuk yang manual yang mana isu asal kita buang kita cabut kita ganti dengan ECC oke hari ini kita tunjuk yang 3 soket simple caranya oke disini oleh kerana ini engine CK dia 4 soket jadi saya gunakan wiring lah wiring engine C yang 3 soket oke kedudukan dia disini lah disini lah dari atas sini kan jadi Max ECU ini nanti kita boleh simpan dalam laci ini oke yang ini cuma prototype dia tidak berapa panjang tapi nanti kalau custom kita akan buat yang panjang maksudnya dia boleh simpan dari dalam itu dia naik dia masuk sini itu dari dalam situ dia boleh simpan sini oke oke so semudah EBC oke dia semudah EBC kita cucuk saya tiga kan dia tiga kita cucuk saya tiga dia tiga kita cucuk tiga macam itu kita sudah buat kita sudah cek dengan betul dimana kedudukan kedudukan untuk hidupkan engine ini untuk kereta dari drive oke so nanti kedudukan dia nanti atas sini lah oke nanti issue masuk lanjut nah ini saya tunjukkan di bawah oke sekarang dia sudah pasang kan sini saya telah masalah dia sekarang kita perlu pergi ke engine dimana saya akan explain kalau engine apa maxisium maxisium ini untuk engine ini untuk engine ca ini lah kan dia tidak mampu kawal oke dia tidak mampu kawal apa yang dia tidak mampu kawal ialah stepper motor ataupun idle buff oke ini kalau engine double cam dia dipanggil stepper motor soket dia macam manakala engine single cam dia macam ACV dia punya soket itu macam distribut single cam oke so apa guna sub harness ini pula oke sub harness ini inilah kita mudahkan dia oke kalau anda pengguna single cam oke kalau anda pengguna single cam kita sudah convert daripada stepper motor 6 pin IACB 6 pin kita convert menjadi bukan convert lah kita gunakan stepper motor ataupun idle buff daripada model yang lain contohnya toyota atau honda dimana ianya 3 pin yang boleh dikawal oleh Maxisium ini yang asal ini dia 6 6 pin 4 pin yang mengawal dia maksudnya semua itu 4 pin jadi Maxisium ini tidak cukup kalau kita kasih 4-4 pin untuk PG idle buff yang lain tidak dapat jalan PL pump radiator pin RPM apa semua tidak dapat jadi kita perlukan 1 pin 1 GPO saja axillary output untuk kawal 1 idle buff yang mana kalau kita selalu pakai yang macam ini dia 3 pin dan socket dia PNP disini saya akan tunjukkan di kereta karena ini double can dudukkan di sini mana ikut suka customer mana mau pasangkan kalau kami customer antar kereta memang kami simpan di belakang so host ini vacuum nanti dia akan pakai tag jadi dia akan kawal timing idle on account of account macam ok so disinilah fungsi subhanus ini digunakan ini untuk double cam yang tadi itu single cam kalau kita tengok kepala dia lain kepala dia lain soket dia lain double cam single cam tapi ujung itu sama maksudnya dia pakai ACB yang sama ok so simple kita ambil kita cabut 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 kita cucuk ini kita cucuk PNP semuda ABC cucuk settle ini akan pergi belakang nah dimana dia akan cucuk ini oke dia akan cucuk ini cucuk ini habis so dia akan simpan disinilah oke simpan disini tapuk dalam oke so ACB lama dia tidak pakai dia pakai ini dan dia boleh kawal timing kita sudah tes kita sudah buat cam 272 288 pun dia boleh support oke kalau cam 300 itu lanjut ditaklah oke itu melomba sudah ini daily drive dia masih boleh support oke so itulah fungsi dia kita buat ini supaya dia boleh kawal semasa idle idle yang paling penting sebab tengok tune juga lah kadang ada tune dia ada idle buff pun dia pandai juga cari ke macam mana kita sebenarnya boleh juga tidak masalah tidak ada lebar tapi kadang customer yang tidak boleh accept benda dia tidak boleh dia cakap lain lah saat pagi lain dia bilang kadang mau tahan minyak kadang begini itulah dia sama cerita macam FICD ada orang anggap FICD dia boleh ganti step motor dia boleh ganti idle buff tidak FICD fungsi dia cuma buka angin tapi dia tidak boleh lawan fungsi sebenar step motor step motor punya fungsi lebih daripada FICD itu yang kita perlu paham tapi ada yang beranggapan FICD boleh jadi depends lah mana-mana punya pahaman ok ok kita tunjukkan untuk yang double cam kita tunjuk pula untuk single cam pula tunjuk untuk single cam single cam dia pakai ICB macam ni contoh ini poji 15 poji 13 92 93 single cam yang mana distributor dia pun macam ni bukan distributor yang 4 pin yang macam ni ok nah ini selalu double cam punya single cam punya begini ok so semudah ABC juga kita ada anas ni ok kita cucuk tapi ini jangan silap pasal dia macam dua dia open dia boleh masuk dia ada lock disini nah ini dia ada lock ni lock dia akan jumpa yang ternyala atas ni jadi cucuk kita cucuk disini semudah ABC cucuk cucuk dia ada bunyi ok so sama juga ini cucuk cucuk disini cucuk sama ok so yang ini terbalik masuk 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 terbalik 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 nanti kita akan marking sini macam mana dia ada lock ini yang belakang tidak lock tapi tidak masuk 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 tengolah ini ada lock ini tidak masuk macam ini kan oke settle settle di bab IACB untuk single cam dan juga double cam oke oke kita beralih kepada sub panas yang satu ini lagi apa pula fungsi ini oke kalau kita boleh baca disini ini ialt 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 intake air temperature maksudnya air temp lah air temp oke so air temp kalau untuk engine yang memakai air temp dia akan kasih asing maksudnya dia pakai satu air temp sensor dan dia pakai satu air temp sensor oke maksudnya kalau ada air temp sensor oke kalau ada map sensor oke map sensor dan ialt air temp sensor itu selalu di poji 13 poji 15 mmcbdo dia tetap ada myback myback ca myback ck tetap ada punya dimana kalau kita nampak ialt dia itu disini karena kalau map sensor dia di belakang disini yang ini sensor myback dia letak disini oke tapi kalau air flow pula kan air flow macam ini air flow dia map sensor disini ialt pun disini oke dia 2 in 1 manakala ini berasingan so apa pula fungsinya kenapa pula kita buat ini kan untuk apa pula ini ini fungsinya ialah untuk engine yang memakai air flow original air flow macam poji 13 poji 15 myback dia tidak dia map sensor jadi dia tidak perlukan dia tidak perlukan subhanes tapi untuk yang 91 92 93 63 ebotry apalagi biar semua yang mana dia pakai air flow oke ialt dia itu disini jadi wiring dia itu disinilah soket kan so kita buat satu subhanes lagi dimana airnya mudah kalau untuk engine kita setup dia punya ialt disini jadi daripada soket kita cucuk simple juga oke dia ada tanda jangan salah susah dia boleh masuk tapi ada tanda ini semuda ABC cucuk ini ini cucuk oke karena dalam dalam isi wasal stand alone dia tetap ada sama ada dia tetap ada map sensor dan juga ialt e-tem jadi sebenarnya e-tem itu kita boleh disable disini dalam software ini kita boleh disable dalam sini kita boleh disable maksudnya kalau kita tidak mau pakai ialt kita boleh off no ialt sensor tidak tapi macam saya cakap tadi macam kita cakap ini semua depend daripada depend daripada tuner oke kalau kami memang kami galakkan apapun engine yang tukar daripada airflow pinggir map sensor memang kami galakkan pasang ialt oke gimana kalau poj13 poj15 myback dia tidak perlu sudah dia tidak perlu sup panas ini karena dia punya ialt itu memang disini dan juga wiring itu tepat pergi patch loom kita memang betul sudah wiring oke tapi untuk airflow dia perlukan ini tapi macam tecap tadi depend daripada tuner kalau kami memang kami akan pasang kalau terpulang daripada tuner masing-masing mau pasang atau tidak sebab mereka yang tune kepala kalau tidak ayat macam sakit kepala kalau ada ayat macam sakit kepala dia oke simple setel disini 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 setel pasang pasang cabut simple setel anus yang ketiga so seterusnya apa lagi kita perlu ulangkan kalau semua sudah pasang disini pun sudah pasang kita mau on dulu tidak on depends kita buat wiring pun boleh dimana wiring untuk motor sport function kita sudah sediakan disini extension launch control shift cut anti lag oleh karena max zoom ini sudah padat input output dia so antara tiga ini kita cuma dapat buat dua misal disini dia ada tiga cable satu itu lima volt kita speed anti leg shift cut launch control kalau kami kami akan pilih launch control dan juga shift intellect itu tidak pasal launch control dan shift itu memang kira the best intellect itu tidak kalau NA itu better launch control shift kalau turbo itu mungkin mengambil intellect buang launch atau shift mana mana dipend dari owner dan tunel kita sudah sediakan ada juga OBD macam biasa ada OBD itu kita sediakan kalau musken ke apakah macam biasa juga sama dengan full harness ini kita kasih ringkas dimana sebelum ini kalau kita buat full harness customer perlu cabut wiring ini semua wiring ini perlu cabut dia tidak semudah ABC apalagi kalau kita masih ada ekon disitu yang campain saya boleh cabut kalau yang tidak campain silap sampai dashboard pun cabut jadi ini semudah semudah ABC tidak perlu cabut wiring dalam cuma cabut pasang simpan sini setup engine hidup tune settle dia semudah tapi ada satu lagi peringatan dimana apa ini kami ingatkan lah bukan ingatkan lah kami mau pastikan lah kepada customer sebelum jual atau sebelum customer beli oke patch loom ini kami sarankan kepada pengguna ataupun apa customer yang mau belikan silah pastikan wiring asal anda yang ini kan yang sudah uzur kira 10 tahun lebih pasal kereta kereta begini mana ada kereta baru kan 5 tahun pun tidak semua 10 tahun ke atas betul tidak kan macam Wira Putra Satria ini mana ada kereta baru dia semua lama jadi wiring ini sama usia sudah lebih 10 tahun kita tahu setiap barang memang akan pandai tua manusia pun akan tua jadi simple kan kenapa kita cakap macam itu kenapa kita suruh customer cek dulu karena kita sudah jumpa beberapa kali masalah ini kereta customer yang datang dia punya 12 bot tidak mencapai maksudnya wiring itu tidak boleh supply 12 bot kenapa dimana masalahnya masalah paling utama ialah disini mana disini ah ini simple oke rasanya ini semua pun tahu nah ini ialah relay inilah relay yang mengawal fuel pump dan juga semua 12 bot disana di engine injektor coil ICB apa semua mana yang pakai 12 bot dia pakai kalau 5 bot itu tidak 5 bot daripada isio oke isio besi yang kawal ataupun isio stand 12 bot dari sini jalan oke dia tidak akan bagi 12 bot direct dari baterai terus pergi semua sensor dia tidak dia tidak dia akan melalui semua relay untuk safety oke jadi masalah dia disini kita selalu jumpa terutamanya apa fuel pump fuel pump fuel kadang kita tune atau kita start engine tidak kuat ada batuk apalah kan kita cek 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 12 bot tidak sampai dia kadang 11 kadang 12 paling bagus dia 13 paling bagus dia 13 oke tapi kadang 11 semasa crank 12 on dia 11 nah dimana masalah itu kita tidak boleh cakap terlalu teliti tapi simple thing kita boleh cakap ini benda sudah tua relay sudah tua wiring sudah tua tembaga dalam sudah tua oke semua benda akan mengalami tua akan mengalami mati orang bilang simple thing jadi kalau customer yang mau beli ini patch room silah pastikan wiring asal anda itu wiring asal anda itu masih bertenaga maksudnya dia masih boleh supply paling bagus 13 volt oke kalau kita on kita cek semua sensor coil injector apa semua fuel pump dia masih mencapai 13 volt itu sesuai kita pakai patch room kenapa nanti kita pasang contoh customer beli lah customer yang jauh lagi lah contohnya dia pasang tiba-tiba tidak mau hidup apa-apa semua tapi cek pula rupanya kita sudah cek kita sudah tes semua hidup tapi masalah wiring utama disitu yang dia bermasalah dia tidak boleh supply 12 volt disini semua kabel baru tapi disini semua kabel lama that's why itu yang kita cadang kalau customer mau beli ini kita silap pastikan lah delay itu bagus boleh supply 12 volt 13 kabel-kabel semua bagus tidak ada yang putus tidak ada yang tua tidak ada yang longgar oke that's why kalau sudah sudah tua uzur wiring that's why kita pun saja pull harness macam sebelum ini kita buat pull harness semua kan tapi ada juga customer yang mungkin tidak ya lah dia dipend pada budget pocket masing-masing jadi ini ini memang dia murah daripada pull harness dia memang murah dia tidak macam harga pull harness oke pasal dia apa dia macam ini dia tidak ada socket-socket yang macam pull harness semua baru kita akan buat macam ini saja yang boleh sampai kelaci dan dia punya sampai panas begitu semua socket-socket itu semua pakai yang lama wiring lama macam wiring ini lah itu lah tapi pro dan kontra dia ini senang pasang senang pasang tidak perlu kacau di sana cuma kacau di sini buka sini buka soket ACV buka soket E-flow tanam I-80 simple semudah ABC oke so rasanya ini sudah settle jadi kita akan pergi ke topik yang last lah oke kita akan pergi ke topik yang last yaitu dia punya base map oke dia punya base map oke dimana kita buat patch loam patch loam ini minum dulu sekejap mau setengah jam sudah bercakap oke gimana kita buat patch loam untuk ujin CE yang 3 soket 3 soket poji 13 poji 15 91 92 93 poji 63 ibotry BR4 yang pakai macam ini sama dia macam itu oke so di base map dia kan di base map dia dia hampir 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 sama tapi tidak sama maksudnya pasal kalau kita tengok kan daripada segi trigger pun dia lain kecuali yang memang sudah modified kita tahu lah dia pakai trigger yang sama dia pakai trigger yang senang tapi kalau masih engine yang masih standard tidak kacau daripada segi trigger dia lain kalau macam distributor single cam dia macam distributor double cam pula macam dia tapi untuk setup yang lain lain dia semua sama kita buat patch loam ini untuk kereta daily drive dimana ICB dia tadi kita sudah cover pakai yang model macam ini dan juga dia punya ekon pun hidup daily drive full daily drive oke kita semudah ABC kita akan pergi base map lah oke dimana base map ini pun kita jual juga kita jual juga tapi dengan harga yang rendah harga yang murah oke kalau bilang bagi free itu memang susah lah kan pasal susah juga kalau kita bilang mau bagi free susah itu barang memang kita jual tapi sama package patch loom tapi bukanlah harga yang keras sangat orang bilang harga mampu milik harga rahma dimana kalau customer sendiri pasang semua ini semudah saya pasang bukannya mau cabut satu wiring pas cabut soket dua soket itu ACB sama E-flow cucuk cucuk settle ini cukup settle oke jadi kalau customer sendiri mau pasang kita bagi base map customer beli dia boleh hidupkan itu kereta tidak masalah tapi itulah kalau dia bilang mau terus itu kereta kuat tidak lah kita bagi base map dimana base map dia boleh hidupkan engine dan dia boleh drive perlahan-lahan ke tempat tuner ataupun ke tempat dino oke untuk tune itu yang kita bagi dia mudah lah sikit oke macam sekarang kita setup base map ini untuk poji 93 single cat engine setting sudah limit dia pun sudah kita buat standard 8000 limit kita buat dia punya warning amaran dia maksudnya ini semua cuma base map nanti akan diubah oleh tuner anda oke kita cuma bagi satu base map dimana customer boleh hidupkan engine dengan apa orang bilang hidupkan engine dengan base map ini dia boleh cari tuner atau pergi tempat dino oke limit sudah di bagian fuel pun sudah 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 set up dia dia punya injector apa semua kalau yang 93 92 semua dia pakai injector 240 oke so bagian ignition pun sama juga oke ignition ini simple kita pakai K23 kita pakai coil biasa yang apa macam satu satu coil supply dua itu macam engine CK tapi kebanyakan kalau macam yang macam 93 yang pakai POTR itu dia memang kan ada jual banyak sub harness yang POTR BGK20 itu pakai itu saja beli pakai K20 disini kita sudah set untuk penyapinan dual time dan juga Westpac nah dia bukan coil on plug tapi dia Westpac coil on plug itu cuma dia punya zahir batin dia Westpac oke so ideal sudah set juga kita sudah set IACV itu so dia boleh hidup lah oke tapi ini semua dia boleh hidup tapi dia perlu di tuning ikut kesesuaian engine kita oke ideal motor spot function pun kita sudah set juga launch control dan juga ship di mana ship ini perlu dibuat wiring yang tadi ini ini tiga launch control pun semudah ABC kalau yang padai wiring lah kalau tidak ini kita bagi soket free ini kita bagi pin juga disini kita sudah tanda mana satu launch control mana ship card oke atau anda boleh ubah juga dia bagi bagi tuner atau komen dia tahu lah tu wiring bagaimana oke ship ID pun kita sudah set juga sudah kasih on disini dan dia punya datastream pun sudah on disini dia ada coolant, IAT, TPS apa semua itu mana yang ada disini kita on lah semua jadi kalau dia pakai scanner dia boleh nampak lah oke berdasarkan daripada CAN bus macam itu yang scanner support CAN bus maksudnya oke kalau yang scanner lama yang ke lain tuh anda dapat lagi pasal yang baru-baru ini dia semua CAN bus, dia bukan ke lain lagi oke seterusnya piggy advance, advance nih ekon maksudnya kompresor ekon kompresor dikawal disini kita sudah set juga disini di wiring ini maksudnya disini kita sudah set juga cuma nanti macam dia punya on ekon off ekon tuh untuk idle buff tuh itu perlu di tuning lah di idle control nih disini kalau on ekon itu ekon idle up berapa persen untuk cover dia begitu ataupun semasa idle pun disini mau mau kacau juga nih mau setup juga berapa bukaan yang sesuai depends daripada AFR juga lah oke lepas itu advance sudah kita pinggir trigger trigger pun kita sudah set di base map kita sudah set ini untuk apa untuk ha untuk ha untuk ha 93 double cam 93 double cam ya lah 93 double cam yang memakai distributor double cam ibo 3 apa semua my bag tuh macam ni 4 oke yang kalau yang ini lain lagi tuh kalau yang distributi single cam tuh lain lagi tuh dia punya trigger tuh dia tidak sama oke so tapi itulah kita set trigger pun dia perlu tembak timing line oke dia perlu tembak berapa apa orang bilang dia punya angle trigger angle trigger angle dia mau ditembak jadi beli itu tidak semestinya betul nah beli itu tidak semestinya betul sebab distributor tuh kan kan dia bukan jenis mati dia boleh pusing-pusing mah boleh pusing retart boleh pusing advance jadi kalau kita bagi pun beli disini kan nah tapi disana di di distributor tuh dia bukan di kedudukan yang betul so beli itu tidak betul juga nah jadi macam mana macam apa macam ada customer minta kan dia cakap begini kalau kita bagi pun tidak betul dia perlukan ada orang yang tahu benda ni ada tuner lah simple cakap tuner yang tahu benda ni ah dia tahu mau buat macam mana ah macam tu jadi simple cakap base map ni boleh hidup tapi dia tidak betul timing tidak betul jadi dia perlu di set up juga dia perlu di set up juga oke 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 kalau cakap dia perlu ditembak timing light untuk kasih betul dia punya timing dia perlu lock ignition angle tembak rem ada dia punya SOP lah prosedur untuk buat dia oke jadi itu di lain-lain bab tuh itu untuk jadi tuner kalau mau minta ajar apa semua itu dan cerita oke ini untuk base map kita boleh bagi oke tapi bukan lebih langsung free asusalah kan nah tapi kita bagi harga bukan yang harga munasabah lah juga oke so disini pun kita selesai juga nah ini pun simple IIT tadi yang macam saya jawab IIT tadi kalau tidak mau pakai IIT hope saja dia no IIT sensor pop jadi nanti dalam kita punya real-time ini dia adalah teman item dia dia punya item itu dia adalah jadi macam kita cakap tadi di pensi pada customer Hai customer dan juga timnya lah berbincanglah dan mau pakai ga tidak nanti susah katuning ke susah senang kah adip dipenlah masing-masing lah punya apa pengalaman kan kita yang penting sudah sediakan customer mau pakai atau tidak itu terpulang kita tidak masalah yang penting tidak sudah sediakan apa yang sepatutnya kalau kulen dia wajib itu tidak boleh off dia memang wajib tapi kulenter memang tidak kacau pun dia memang melekat pun sana nah oke dan TPS TPS ini simpel TPS ini inilah kalau customer sendiri mau set set kalau dia pandai ada set kalau tidak pandai panggil tunelah senang oke panggil tunelah kalau macam ini ini mungkin simpel lah kita mungkin boleh ajar dia macam mana oke pasal ini simpel dia simpel lah nanti kalau kita ajar pun simpel mana-mana yang customer yang beli itu nanti kita ajar untuk set TPS ini oke lepas tuh setel lambda sensor tidak kalau mesyu ini untuk cam dia pun kita sudah set crank cam trigger sudah lepas tuh digital input 2 itu lanjut kontrol analog input 3 itu AC request kalau kita on switch ekon nah dia on ekon oke lepas tuh yang empat tuh kita set sip kan oke lepas tuh output dia kita sudah set juga ikut macam disini oke kita sudah set juga ada macam-macam lah ada ekon yang sepatutnya ekon ACB redator fan apa semua RPM semua check engine light nah semua disini tuh oke kita sudah set ya lepas tuh nah kita bagi basic table lah simple ya macam nih maksudnya basic table nih basic table nih ini engine hidup tapi FR perlu di tengok pasal kenapa AP value pun kita letak disini kan dia depends daripada engine terutamanya apa DCR SCR ka dynamic compression ratio static compression ratio nah begitu kita pun tidak pandai sangat kita dengar-dengar orang cakep sih jadi kita ikut ikut set lah oke jadi beliau disini pun dia perlu tengok semasa kita start engine nah sama aja tuh dia akan tidak betul dia beliau ini nah that's why perlu ada tune-nya jangan tahu benda nih atau kalau pemento memang tahu juga nah diatur lah sendiri oke pasal dia memang tahu juga kan lambda pun kita sudah set nah basic lambda lah oke lambda table sudah set dan ignition ignition pun kita sudah set dan kita kasih rendah maksudnya kita sebelum ini dia tinggi original tak serendah supaya dia selamat oke takut nanti ada custom yang kasih hidup engine detrus belas ignition tinggi ya masalah pula setelah belum sampai tempat day no sudah pecah oke jadi kita set kasih rendah yang selamat lah begitu tapi kita sarankan juga kalau masuk base map nih kalau tidak pandai tune mau pergi tempat day no tidak moto wing mau drive janganlah tekan oke jangan tekan jalan pelan-pelan biar tune anda yang setelkan oke oke rasanya sudah habis semua sudah base map tuh tiada sudah lain kalau macam ada bapak yang tidak paham yang sudah beli base map nanti boleh tanyalah simpel kita boleh explain juga video pun sudah terlalu panjang nih nanti bosan pula kan customer customer mau tengok rasanya tidak apa sudah tidak apa sudah acb ini pun kami ada jual juga tapi stok terhadap nih acb ini dia sudah dimodified maksudnya kita sudah pakai kita sudah pernah tes cam 272 dan cam 288 dia boleh angkat tapi kadang kalau betul-betul susah mau dapat setup dia yang piston lagi high com lah kan yang gila-gila punya setup kadang on account tuh dia tidak boleh support jadi terpaksa pakai FICD tapi kalau setakat idle setakat start engine idle rem-rem biasa tidak ada icon dia boleh support kita sudah tes oke nah so ini pun jual tapi terhadap nih itulah pasal kami pun jarang-jarang dapat lepas itu sudah dapat bukan boleh pakai begitu saja dia mesti memodified dalam itu mesti modified baru boleh pakai dia tidak boleh dapat sejata terus pakai tidak dia tidak akan dapat pakai macam itu oke pasal dia tidak boleh PNP bagi total body itu dia tidak boleh kan ini dari kereta lain total body kereta lain itu Mitsubishi ini kereta lain jadi tidak boleh PNP jadi dia lekat di dinding host ini dia akan bagi intake nah dia akan yang ini boleh sambung host boleh tidak depends pada customer so rasanya tidak apa sudah yang kita mau jelaskan yang penting kita sudah jelaskan yang penting lah tadi oke yang ini ialah patch untuk daily drive poji 13 poji 15 91 92 93 63 Evo 3 VR4 VR4 yang pakai issue macam ini lah wiring dan issue untuk ingin untuk ingin nanti kita akan buat juga maksudnya untuk ingin CK macam ini yang yang 4 pin 4 soket DCU oke 4 soket DCU dia sama macam wajah poji 18 4 soket oke wajah poji 18 12 mebek CK GSR CK Ivo 48 oke 9 dengan 10 tuh tuh lain lagi tuh oke so rasanya tidak apa-apa sudah yang kita boleh jelaskan lagi karena semua sudah jelas pada yang belum jelas boleh juga tanya kami lah direk oke dan juga untuk harga dia pun sama juga nanti kita akan buat satu list nah dia akan jual ini dengan sepanas tuh lah maksudnya sepanas tuh tidak wajib kalau mau beli kalau bilang customer mau beli ini saya beli ini salah kalau bilang mau beli bersama ini gandingan Denny Sabanis nih double cam atau single cam boleh beli jadi dia semudah ABC macam itu macam itu macam ini simple my back dengan poji 15 poji 13 tidak payah pakai karena dia sudah direct di sana bintek nah dia cuma perlu ini ya ACB double cam ataupun single cam lah kalau poji 13 poji 15 macam ini pun simple aja nih kalau macam customer cakap dia ada ACB sendiri yang tiga pin dia kasih tahu apa model kan dia kasih tahu apa model bagi gambar soket dia kita buat maksudnya soket nih memang tetap ACB itu memang tetap yang asal tapi yang ini kita ubahlah ikut apa ACB yang dia pakai mungkin dia ada sendiri ACB dia kayak yang dia sudah modified yang dia sudah pakai bertahun-tahun dia boleh pakai cam 288 cam300 ah boleh kita buatkan dah macam itu dia bagi tahu apa jenis soket kita kasih pasang pasal ini soket dia untuk ini sih tuh untuk yang nih yang lain dia tidak boleh masuk nih untuk ini saya pasal ini sudah pakai kan boleh jadi kita stick to the plan lah pakai ini sih oke so ayat pun sama juga ayat ini ada tiga jenis lah yang kita sudah tahu ayat ini ini single cam punya lepas tuh my bag punya ada satu lagi yang warna biru dan satu lagi yang boleh dijadikan ayat ialah watertemp 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 itu yalah watertemp poji-15 mana soket dia watertemp poji-15 ah ini bukan ini watertemp mana dia sudah tukar nih watertemp poji-15 itu dia sama dengan soket injector oke soket injector injensi ya lah bukan injensi ya watertemp tuh yang watertemp magma tuh nah dia boleh dipakai menjadikan etem lah yang kita sudah try lah sebelum nih mungkin ini yang kita sudah try kan pengalaman kita yang kalau yang lain tuh tidak berani pakai jangan pakai lah pakai lah yang etem yang sebenar ini ataupun my bag nah kami ada tiga lah yang boleh sarankan kalau Mitsubishi ini ini my bag dan juga watertemp tuh boleh pakai kita sudah try ya happy defense customer mau pakai ini boleh pakai my bag pun boleh oke so ada apa-apa sudah kita mau jelaskan disini rasanya semua sudah complete perkenaan match loom subhanes ACB cara pemasangan base map semua sudah ada complete so nanti kalau ada peluang kita akan buat satu lagi daripada link pula link atom link atom jipo x atau jipo plus atau monsoon pun boleh atau ini pun street street boleh spot pun boleh depends customer lah tidak semestinya ini sih tapi yang kita buat nih untuk yang paling low cost kan karena semua pun depends daripada cost jadi ini yang paling kira paling murah lah tapi kalau dari segi patch loom nih kalau customer sendiri beli isio bagi hanes dan kami kami buat nah dia punya harga lebih kurang sama aja pun dia tidak biasa sangat pasal dia bukan pulhanes nah dia cuma sekecil ini saja jadi dia tidak harga itu harga tidak anulah harga rahmah lah begitu oke lagi satu depends dari customer mau pakai macam ini atau mau pakai pulhanes nah yang ini senang pasang pulhanes susah sedikit mau pasang tapi pulhanes dia dia cantik dia baru kabel baru teruji apa semua manakala ini cuma ini yang baru pakai wearing lama nah dia ada pro dan kontra dia jadi harga pun beza jadi depends daripada customer untuk pilih oke kita sediakan mana yang yang customer budget lah orang bilang budget belanjawan 20-24 dan 20-25 terima oke so sekian saja video nanti kita akan update lagi apa yang kita sudah buat lain-lain lah oke so terima kasih kepada semua yang menyokong kami yang support thank you thank you thank you terima kasih terima kasih